Tiga pasangan Capres dan Cawapres resmi mendapatkan nomor urut kontestasi berdasarkan hasil pengundian di Komisi Pemilihan Umum selasa 14 November 2023. Dalam pengundian tersebut pasangan Anies Baswe dan Muemuin Iskandar mendapat nomor urut satu. Sementara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendapat nomor urut dua. Di nomor tiga terdapat pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Usai mendapatkan nomor urutan terakhir yakni tiga, Ganjar spontan memberikan simbol tangan metal di depan para hadirin yang datang. Dia tidak akan bisa bergendong dengan cara aku. Dan kalau gendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya. Sebetulnya. Walaikuman, walaikuman demokrasi yang hari ini kita ingin perhidangkan. Dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Tata Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah informasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan zunder, situasi yang bisa berjalan pada rel, Dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas Dan jauh, jauh sekali dari pun serba terakhir. Inilah amanah reformasi dan inilah amanah konstitusi yang sekarang kita pakaikan. Dan tentu kita bisa menelamatkan sebuah golongan perubahan untuk masyarakat Dan bagaimana kita bisa menjaga pemerintah kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Diam itu bukanlah pilihan. Membicara, ungkapkan, dan maafkan praktek-praktek tidak baik Dan akan menciptakan kembali. Iya, iya. Terima kasih karena pasangan nomor satu, dan pasangan nomor dua, Penyakuan-penyakuan yang sahaja. Amin sangat senang. Mereka akan tunjukkan kembali kita dan petuguran itu, Sampai dengan pikiran, latin dan pekanan kami. Bapak Ibu, sekali lagi saya beri, Ini berikan persoalan saja dan persoalan. Bukan sebenarnya persoalan kemasalahan, Ini adalah persoalan masa depan Indonesia. Mohon dukungannya, Semuai rohmane rohfir, Insya Allah, pasangan ini adalah untuk siap-siap yang bersama kami. Hukum yang tegak, Sahabat kita? Sahabat kita? Sahabat kita? Sahabat kita? Sejahtera merata, Pindaman bersama? Sahabat kita? Dan yang magut, Pilihan kita? Sahabat kita? Gotong royong, Pilihan nomor tiga? Sahabat kita? Satu lagi? Satu lagi? Sini? Now? Pembangkang sibuk dari alu, ke negeri China naik pesawat. Kalau gantian maku dengan memilu, hubungan ke Palestina makin menguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdekat! 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 Terima kasih telah menonton!